Selanjutnya kami beri kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kunwardana untuk menyampaikan pernyataan penutup. Kami silahkan maju ke depan waktu Anda 2 menit. Dalam kesempatan yang baik ini, kita sama-sama tahu bahwa Jakarta sedang menuju kepada transformasi kota global. Namun ada syaratnya, syarat ada 5 syarat. Pertama, kita harus ikhlas menerima ciptaan Tuhan, yang sesama ciptaan Tuhan. Yang kedua, adil harus menjadi fondasi daripada adab. Tiga, persatuan muda akan terwujud bila adab itu sudah timbul. Dan yang keempat, mari kita berlatih untuk bekerja sama secara komunitas untuk kebaikan sesama, bukan untuk kepentingan kita pribadi. Yang kelima, demi keadaan sosial, mari kita mendahulukan kepentingan bersama demi manfaat. Untuk indahnya, Jakarta sebagai kota global. Global artinya apa? Semua umat manusia. Jadi kota global harus bisa dimanfaatkan. Oleh sebab itu, untuk mengacu ke sana, kami memastikan bahwa penduduk Jakarta tidak boleh ada yang menganggur. Perutnya harus kenyang, semua sekolah. Pengusaha besar harus tetap jalan. Pengusaha kecil juga harus tetap jalan, termasuk UMKM. Jadi adil rakyat didukung, investor besar juga semangat. Oleh sebab itu, kami akan mengeluarkan kebijakan bagi UMKM atau rumah makan, kami akan hapus PB1-nya. Yang tadinya 10, kami buang 0-nya. Jadi tinggal 1%. Dan kemudian, termasuk yang di pinggir jalan. Untuk take away, tidak ada lagi PB1 selama ini 10%. Dan kemudian untuk pegawai negeri yang dibawa eselon 4A dan pegawai swasta, akan kami hapus untuk PB1-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat pasangan calon nomor 2.